Viktor! Paolo Viktor! Paolo Viktor! Pujian untuk Hernando Ari dari pelatih Dewa United usai di bantai 0-3 oleh Persebaya Surabaya. Pujian untuk Hernando Ari dari pelatih Dewa United, Jan Olderiekrin, usai di bantai 0-3 oleh Persebaya Surabaya. Laga tersebut dimainkan di Stadion Gelora Joko Samudro, Sabtu 15 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol dari Denny Agus, 27, Soya Mamoto, 72, dan Paolo Viktor, 90, mendefinisikan hasil pertandingan terakhir Bajul Ijo, julukan Persebaya, di Liga 1 2022 hingga 2023. Namun, penampilan Hernando Ari di bawah Nistar juga tak lepas dari perhatian. Pelatih Dewa United, Jan Olderiekrin, pun tak segan untuk memberi pujian kepada Hernando. Terlebih, Hernando juga baru tiba dari Jakarta setelah memperkuat tim Nas Indonesia U-22 dalam laga kontra Lebanon pada Jumat 14 April 2023. Jika dia man of the match saya akan kasih bola saat ini dan saya tidak menyangka dia akan bermain malam ini, karena sebelumnya dia bermain untuk tim Nas Indonesia, Jan Olderiekrin setelah laga kontra Persebaya, dilansir dari Antara, Minggu, 16 April 2023. Riekerrin memuji talenta Hernando yang luar biasa. Namun, Dewa United juga memiliki beberapa talenta yang bagus juga, menurut pelatih asal Belanda itu. Kita juga punya pemain muda yang menunjukkan talenta yang bagus, tambahnya. Hernando Ari menanggapi pujian dari Jan Olderiekrin tersebut secara positif. Namun, dia juga menyadari agar belajar lebih banyak lagi demi menjadi lebih baik. Saya terima pujian itu tapi saya ini masih belum apa-apa, menurut saya tadi dapat bola-bola ketepakan, kebetulan, dan saya selalu dapat aja bolanya itu, kata penjaga gawang yang mengenakan nomor punggung 21 tersebut. Hernando mengakui bahwa dirinya lelah karena perjalanan dari Jakarta dan langsung bermain setibanya di Gresik. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya sudah siap untuk tampil kontra Dewa United. Saya baru tiba tadi pukul 3 sore terus langsung ke stadion selesai buka puasa tadi, memang capek tapi saya sudah siap untuk pertandingan melawan Dewa United, ucapnya. Dengan hasil ini, maka persebaya Surabaya dipastikan finish di peringkat ke-6 Liga 1 2022 hingga 2023 dengan catatan 52 poin. Sementara itu, Dewa United berada di peringkat ke-17 alias ke-2 dari bawah dengan catatan 33 poin. Namun, klub berjuluk Tangsel Warriors itu tidak akan terdegradasi menyusul dengan penghentian pagelaran Liga 2 2022 hingga 2023 pada Januari lalu. Dirumorkan Hengkang, Alta Balah buka suara soal masa depannya di persebaya Surabaya. Alta Balah buka suara terkait masa depannya bersama Bajul Ijo Jelang Laga Persebaya Surabaya versus Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu, 15 April 2023, malam waktu Indonesia Barat. Alta Balah yang berusia 22 tahun itu memang diisukan Hengkang dari Persebaya Surabaya. Kontraknya sendiri bakal habis setelah Liga 1 musim 2022 hingga 2023 berakhir. Performa apik Alta Balah bersama Persebaya Surabaya memikat sejumlah klub kontestan Liga 1, satu di antaranya Madura United. Alta Balah memang menjadi pilihan utama Persebaya musim ini di posisi back kiri, bermain 30 laga, mencetak 2 gol. Ia sendiri direkrut usai tampil bagus bersama Persita Tangerang pada musim 2021 hingga 2022. Meski begitu, Alta Balah belum bisa bicara banyak soal masa depannya. Pemain 22 tahun tersebut memilih untuk fokus terlebih dahulu bersama Persebaya. Nanti kita ini aja, penting fokus dulu pertandingan terakhir, kata Alta Balah pada sesi jumpa Pers jelang laga versus Dewa United, Jumat, 14 April 2023, saat ditanya soal masa depannya di Persebaya. Di laga terakhir, Alta tidak terlalu bernapsu mencetak gol untuk Persebaya. Yang utama baginya bisa memberi kemenangan pada Persebaya agar happy ending. Kalau pertandingan terakhir, target yang penting siapapun yang mencetak gol yang penting Persebaya menang, pungkasnya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso memang menjelaskan bahwa laga menghadapi Dewa United menjadi penilaian terakhirnya pada pemain. Jika tampil apik, bukan tidak mungkin pemain tersebut akan dipertahankan. Saya selalu tekankan pada pemain bahwa pertandingan terakhir ini juga merupakan penilaian buat mereka. Saya akan mengevaluasi dan berbicara dengan Menier setelah pertandingan terakhir. Jadi pertandingan terakhir ini bisa menjadi penilaian pemain apakah pemain ini layak saya pertahankan atau tidak, pungkasnya. Persebaya Surabaya juga sudah kehilangan dua pemain sebelum musim ini berakhir. Kedua pemain tersebut adalah Rizky Rido dan Koko Ari. Sementara itu, Persebaya Surabaya juga masih ada kans untuk kehilangan beberapa pemain kunci. Salah satunya adalah Alwi Selamat dan Muhammad Hidayat. Nasib beberapa pemain asing Persebaya musim ini juga masih dalam persimpangan jalan. Kedua pemain tersebut adalah Leo Lelis dan Paolo Victor. Paolo Victor sendiri baru saja direkrut pada putaran kedua, sedangkan Leo Lelis datang sejak awal musim. Gerak cepat transfer Persebaya Surabaya, perkenalkan bintang anyar saat lawan Dewa United. Gerak cepat transfer Persebaya Surabaya bakal langsung perkenalkan bintang baru di laga lawan Dewa United. Persebaya Surabaya bergerak cepat dalam mengamankan buruannya di perusaha transfer untuk menyambut musim depan. Sejumlah nama dikabarkan telah sepakat bergabung bersama Bajul Ijo. Terbaru Persebaya secara mengejutkan bakal mengumumkan perekrutan anyar pada laga terakhir musim ini, yaitu melawan Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik Sabtu 15 April 2023. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Persebaya Surabaya. Surprise announcement. Rek-rek tak kasih info? Besok di stadion akan ada rangkaian acara seru. Ada pengumuman bintang baru Persebaya. Ditambah bagi-bagi kaos gratis untuk pengunjung yang beruntung. Semua rangkaian acara eksklusif di stadion. Dan pertanian tidak ditayangkan langsung. Ayo rayakan di Gelora Joko Samudra besok. Tagar Persebaya. Tulis akun Instagram resmi Persebaya. Belum diketahui siapa pemain yang akan diperkenalkan oleh Bajul Ijo. Tetapi bonek sudah menduga bahwa pemain yang diperkenalkan adalah Bruno Moreira. Hal itu berdasarkan silhouet yang dipakai dalam foto serta kabar. Yang menyebutkan bahwa pemain asal Brazil itu sudah sepakat gabung musim depan. Bonek pun kompak menebak bahwa pemain yang akan diperkenalkan adalah Bruno Moreira. BM is back. Tulis Persebaya match. Welcome back Bruno. Tulis F Abdul I. Pelatih Persebaya, Aji Santoso berharap bonek bonita memandati stadion saat Persebaya versus Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik, Sabtu 15 April 2023 malam. Apalagi ini merupakan laga terakhir Persebaya di Liga 1 2022, Aji Santoso berharap bisa menutup kompetisi dengan kemeriahan. Ini kesempatan terakhir neribun teman-teman bonek bonita, saya berharap bisa memilih stadion dengan kapasitas yang diberikan 8 ribu. Harap Aji Santoso, Jumat 14 April 2023. Ini pertanian terakhir, kami sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman bonek dan bonita, supaya pemain bisa tampil lebih maksimal. Tutur Aji Santoso Persebaya butuh kemenangan agar bisa finish di peringkat 6 kelas men akhir Liga 1 musim ini. Saat ini Persebaya berada di peringkat ke-7 kelas men, sementara dengan raihan 49 poin. Selisih 2 poin dengan tim di atasnya, Madura United, yang sudah menjalani laga pekan ke-34. Saya mohon pertandingan terakhir ini didukung dengan tertib yang selama ini sudah sangat bagus. Ucap pelatih berlisensi AFC Pro itu.